Tim gugus tugas reforma agraria Provinsi Gorontalo kembali melaksanakan rapat koordinasi GTRA tingkat Provinsi Gorontalo. Rapat koordinasi yang berlangsung melalui video konferensi ini dibuka langsung oleh wakil gubernur Gorontalo Idris Rahim, langsung dari ruang kerja Wagup. Wagup Idris menyatakan, permasalahan reforma agraria biasanya terdapat pada penentuan objek dan subjek tanah TORA, di mana potensi TORA di daerah masih terbatas. Namun reforma agraria juga merupakan upaya penataan kembali struktur penugasan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, melalui penataan aset, serta penataan akses dalam wujudkan kemamuran dan kesejahteraan rakyat. Permasalahan reforma agraria umumnya terdapat pada penentuan objek dan subjek tanah TORA, di mana potensi TORA dari daerah masih sangat terbatas. Data spesial hasil tata batas sudah, masih perlu diberikasi. Belum jelasnya subjek objek tanah transmigrasi, HPL, desa Jepengitim, TORA yang berasal dari tanah terlantar, masih sangat terbatas. Terkait pelaksanaan RAKOR, Tim GTRA, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Gorontalo Warto, memutarakan bahwa RAKOR tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas dari pelaksanaan reforma agraria di Gorontalo, memastikan penyediaan aturan dalam penataan aset dan penataan akses, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, serta menyelesaikan sengketa reforma agraria. Peserta RAKOR reforma agraria ini terdiri dari internal BPN, OPD terkait, Jejaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Tim GTRA Provinsi Gorontalo, pelaksanaan harian dan satgas GTRA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, Kepala Bidang Lingkup Kandil BPN Provinsi Gorontalo, serta Konsultan GTRA. Untuk narasumber sendiri adalah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Republik Indonesia, Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, serta Jejaran Dirjen Kementerian Agraria.